Hi guys, this is Hachi, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau review salah satu produk extension yang aku beli di Korea kemarin Jadi waktu itu aku sempat beli si merek ini di tahun 2016-2012, aku lupa Itu pas banget lagi hype banget di Korea, si merek yang satu ini Dan kemarin pas terakhir di Korea, bulan Desember, pas nonton news, aku selesai nonton konser mampir ke Gangnam dan ternyata ada butik ya di sana Seingat aku, aku itu beli pas mereka punya butik itu di Hongdae Jadi waktu aku mampir ke store-nya mereka di Hongdae, itu menurut aku store-nya tuh kecil, nggak terlalu bagus Mereka cuma majang wig dan penjaganya juga cuma satu Tapi sekarang yang pas di Gangnam ini, mereka tuh kayaknya rebranding gitu Bahkan kayaknya tuh, seingat aku logonya itu berubah, terus warnanya juga berubah dan packagingnya juga berubah Nah aku tuh suka banget sama merek yang satu ini, Hair Clip Ini dia, cuma ini aku beli sendiri, nggak disponsorin Ini adalah King Age Salon of Week Ini tuh seingat aku, dia tuh nggak ada yang kayak gini-gininya gitu Jadi tuh mereka semua rebranding Bahkan, apa namanya Kayak phone-nya, semuanya itu berubah Sampai kayak plastik-plastiknya juga Nah aku tuh suka banget sama merek yang satu ini, Hair Clip Ini tuh menurut aku terkenal banget, si Pink Age ini Kita buka ya Tuh, dia ada Aku mau ada ini apa ya Oh, ini warranty tag Terus ada Ada special coupon juga Terus ini mungkin cara pemakaian Tuh, jadi dia tuh punya banyak tipe gitu loh Nanti aku bakalan Jeberin juga semua Dan kalau misalnya kalian kesana Aku sangat menyarankan untuk mencoba dulu Mulai modelnya Mereka modelnya banyak banget Terus dari warnanya juga Jadi kalau misalnya warnanya udah pas Kalau aku selalu mencoba dari modelnya Waktu itu aku mencoba yang lurus segini Di bawah bahu Itu nggak cocok di aku Akhirnya aku ganti ke Curls Terus yang di bawah bahu juga Nggak cocok juga Akhirnya aku yang medium segini Di atas dada Nih Aku beli yang BC4 Dark Brow BC4 Dark Brow Dan Aku juga punya Beli lagi si Pink Age Aqua Care Wic Essence Aqua Care Wic Essence Ini dia Jadi supaya nggak gampang kusut Dan untuk sisirnya juga kalian harus pake yang sisir kawat Buat sisir wic Jadi biasanya aku pakein ini sebelum pake supaya nggak kusut Dan halusnya tuh beda sama Synthetic line-nya ya menurut aku Yang di Indo punya Ini tuh aku beli sekitar Rp700 ribuan Ini nggak bisa di styling Dan ini tuh udah agak Curls gitu Dia ada empat piece Ini yang paling besar Ini yang paling besar Tiga piece yang ukurannya sama Jadi nanti kalo misalnya kita mau pasang ke rambut Itu tinggal di clip Terus dicantolin ke rambut kita Nah ini tuh Aku kenapa suka banget sama Brand yang satu ini Si Pink Age ini Karena Dia tuh kualitas rambutnya Meskipun sintetik Tapi tuh bagus banget Terus Modelnya bagus-bagus Jadi kalian bisa milih Ini yang Curls Aku tuh Penggila wig Penggila Haar clip Aku tuh beli mulai dari yang murah-murah Dari yang Rp50 ribuan Rp100 ribuan Rp200 ribuan Sampai Rp700 ribu Kayak gini Of course Harga itu nggak pernah boong Tapi Aku nggak Pernah Lihat Hair clip Harga Rp700 ribu Di Indonesia Cuma ada di Korea Dan ini tuh bagus banget Aku nggak tau ya Merek Merek Apa Hair clip di Indonesia Jadi aku bakalan pake sekarang Aku bakalan Kasih lihat Cara pakenya Ini kita kuncir setengah dulu Kita pake dulu Yang paling kecil Semoga kelihatan deh Setengah Ini yang lebar Kalau misalnya udah mulai kusut Itu aku pakein Si Essence Jadi dia bakalan lembut lagi Nanti aku bakalan tunjukin juga ke kalian Waktu itu aku sempat pernah pake juga Tuh bagus banget kan Tuh bagus kan Kayak rambut asli Kalau udah dimix Jadi aku tuh memilih Rambutnya Yang nggak terlalu panjang Dari rambut asli aku Dan supaya bikin berfollow Ini tuh Supaya nggak kusut Itu tuh aku punya shampoo nya juga Terus punya essence nya juga Jadi kita tuh bisa nyampein ini Jadi nggak boleh pakai shampoo yang kita punya, human shampoo kita nggak boleh pakai Jadi bener-bener cuma boleh yang buat pakai wig doang Terus kalau misalnya udah mulai agak pusat, ini tinggal sempurut Terus nanti nggak sesir pakai itu, mungi banget Jadi kalau misalnya kalian pengen ke pink age, aku saranin kalian harus nyoba dulu, terus pikir-pikir dulu Kalian boleh kok foto-foto, terus pakai wignya mereka, bilang mau coba dulu Dan aku selalu pakai ini, si pink age ini tuh nggak pernah yang namanya bikin kepala pusing Aku tuh pernah pakai yang cuma satu layer doang, itu bikin kepala pusing banget Entah itu dia tebel banget, satu klip gitu, ini tuh bener-bener pas banget gitu loh di kepala Walaupun dia ada empat, satu, dua, tiga, empat, tapi tuh nggak bikin kepala pusing Tetep enteng, asal jangan ada yang ngejambak aja nih guys Nggak lucu aja tiba-tiba dibaca apa Jadi ini tuh rambutnya super halus Terus warnanya juga banyak banget dia pilihannya, jadi bisa ngikutin warna rambut kita Kalian bisa juga kalau misalnya memang mau beli human hair Aku pernah nanya harganya itu sekitar 6 juta, jadi kalian bisa curl dan segala macem Dan ini nggak bisa di curl lagi, jadi kalian tinggal milih beberapa tipe Jadi dia tuh curlnya banyak, ada yang curl gini, terus ada yang wave doang Terus ada yang lurus, lurus banget, nah itu dia mereka semua punya Harganya harganya cuma 700 ribu, jadi super apa ya, terjangkau banget Dan karena ini juga, apa namanya, rendahnya bagus banget Aku beberapa kali beli hair clip, itu nggak terlalu cocok gitu loh Entah itu warnanya, susah masuk ke rambut aku Terus yang kedua, panjangnya, mereka tuh punya panjang tuh banyak banget Jadi bisa menyesuaikan dengan rambut asli kita Terus yang ketiga, apa namanya, curlsnya, tipe rambutnya ada yang lurus, lurus banget Kayak gitu-gitu, nah ini juga bisa menyesuaikan dengan rambut kita Jadi kalau misalnya aku pribadi, aku tuh paling suka rambut aku curls Kenapa? Karena rambut aku tuh lurus banget Jadi aku tuh selalu seneng kalau misalnya styling rambut aku dengan curls atau wave doang gitu Jadi ini pilihan aku Ini tadi yang... Apa tadi ya? Pokoknya aku warna brown Ya pokoknya tipe pilihannya banyak Nanti aku bakalan kasih website-nya juga di description box Sekian dulu review dari aku Kapan-kapan aku bakalan review lagi produk-produk korea favorit aku See you on my next video, bye bye!